Halo sob, bertemu lagi dengan saya di channel belajar otoridak hari ini saya akan berbagi tips untuk mengakali atau mensiasati kamera xiaomi y action yang murnya mur untuk pasang tongsisnya udah aus atau udah doll atau udah apa ya namanya ya jebol ya jadi kalau kalian lihat disini ini untuk murnya ini udah jebol jadi sudah diisi sudah sempat dilem tapi kalau kita pasang ini udah gak ini kalau kita pasang tongsis seperti ini dia sudah gak rapat sob jadi sudah kelihatan sudah sangat susah banget ini sob kalau dipasang tongsis ya sob nah ini udah dia udah goyang nih sob ini udah hancur sebenarnya jadi udah patah di dalam sob jadi tuh kalau sini lepas dia sob jadi udah lepas nih kalau dilihat disini bahwa ini udah lepas nih mungkin kalian ada yang pernah ngalamin seperti ini jadi sebenarnya caranya sangat simpel nih sob simpel banget jadi tinggal beli saja nah ini dia frame jadi atau bingkai frame atau bingkai casing untuk melindungi kamera ini dan casing ini jadi dia akan bisa dipasang di tongsis ini ini harganya kalau beli di toko online nggak masuk paling sekitar Rp15.000 ada yang ini yang bahan plastik ya ada juga yang bahan atau logam atau aluminium itu lebih mahal sekitar Rp40.000 nah ini kita sekarang tinggal pakai yang seperti ini caranya sangat gampang full ininya terus kita masukin nih sob disini nah seperti ini kita masukin kita sesuaikan nih nah untuk bolongan ini ya kita masukin ya jangan sampai patah ya sob ya kalau pun harganya murah tapi jangan patahin oke nah ini seperti ini ya jadi ini udah gue pasang sangat pas jadi bang ada yang jual dengan ukuran sesuai jadi kalau untuk kita pasang di tongsis tinggal kita lepas ini sob kita lepas aja ini ini kita lepas kemudian kita tinggal masukin kita pasang bautnya ini nah ini tinggal kita pasin aja bautnya oke ini solusi sangat sangat simple untuk kalian yang punya Xiaomi Yi Action Cam tapi bautnya udah jebol bautnya udah aus dan gak bisa dipasang tongsis jadi pasang ini ini juga bisa dipasang di mount holder yang dipasang di kaca mobil jadi kita tinggal pasang seperti ini sangat gampang simple dan serah oke sob sekian tips dari saya dari channel belajar.reduk jangan lupa untuk di comment like dan subscribe channel ini dan terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di tips-tips berikutnya dadah bye bye oke sampai ketemu di tips-tips berikutnya